Intro Terima kasih pemisahan masih bersama kami di editorial media Indonesia Bang Usman kita akan langsung bertanya dulu bang Kepada wakil gubernur NTT Yang sudah terhubung lewat saluran telepon Bapak Yosef Naesoi Pak Yosef selamat pagi Selamat pagi pak Saya lagi di lokasi ini pak Kami lagi gali Apa namanya Oh baik Ya terima kasih Terima kasih pak sudah berikan waktu pak Saya langsung saja Apa bantuan yang paling dibutuhkan segera pak Di tempat anda Ya sekarang ini dibutuhkan alat berapa Yang pertama alat berapa untuk mengevakuasi jenasa-jenasa ini masih banyak yang tertimbun Yang kemudian alat besar, alat berapa itu untuk mengusur pohon-pohon yang jatuh Kemudian masalah pengungsi disini Kami sangat membutuhkan tendang Tapi puji Tuhan hari ini BNDT sudah datang semua kesini Dan Ibu Menteri Sosial juga siang ini sudah datang Sudah bawa dengan bantuan-bantuan itu Tapi kami konsentrasi sekarang Adalah bagaimana mencari jenasa ini Oke Itu dulu ya pak Ini masih kami gali nih pak Oke Pak Joseph Satu lagi pak Kalau ada yang ingin memberi bantuan pak Bagaimana pak Mungkin bisa mengirim atau mengontak siapa pak Ada posko pak Ada posko masing-masing di Dremda Di kabupaten Oke Kita ada bikin posko pak Ya ya Baik 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 Terima kasih pak Joseph tetap aman disana Terima kasih pak wakil gubernur NTT Joseph Naesoi Bang Suman kita barusan dengar Bagaimana Ya situasinya masih sangat darurat begitu ya Betul Kalau kita bicara menyegerakan bantuan Kan kita harus tahu juga Kita mau mengirim apa Kemana Bagaimana Nah ini bagaimana bang Ya itu memang sudah menjadi protab Ya dari BNPB Juga BNPB di daerah BPBD ya Ya BPBD misalnya Itu Sudah sering lah kita lakukan Karena kita itu daerah rawan bencana memang Indonesia ya Indonesia Kita ada di Ring of Fire misalnya Sering sekali disebutkan seperti itu Nah Apa yang kita lakukan sebetulnya Sebuah dalam tanda petik Hal yang sering kita lakukan Atau Sudah pernah Sudah pernah Bahkan yang lebih dasyat dari NTT pun kita Ya Sudah pernah Bisa kita katakan Pengalaman dan sukses Begitu Nah Karena itu saya kira Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat Pemerintah daerah itu Ini soal-soal Soal waktu begitu ya Soal waktu dan soal Bagaimana mengatasi kendala-kendala itu Misalnya tadi Pak Wagup mengatakan hari ini Sudah Berangkat Dari BNPB Kemudian juga Mensos juga akan Kesana Begitu dengan keperluan yang berbeda Tetapi dalam satu komando Misalnya Saya kira Itu Apa namanya ya Alhamdulillah Ya Puji Tuhan Tadi disampaikan Pak Wagup Begitu Kalau kita melihat Bang Memang ini bencana yang Kalau melihat jenis-jenisnya Kelihatannya susah untuk Diantisipasi ya Ya Ada banjir bandang Ada badai Betul Tapi Beberapa orang mengatakan Kelihatannya sudah ada peringatan Lebih awal dari BMKG Ya Itu bagaimana Bang? Ya memang BMKG mendeteksi Apa ini Siklon tropis Bibitnya ya? Ya bibitnya itu sudah Sejak 2 April Dan kemudian BNPB mengirimkan Peringatan Kepara stakeholder Baik di pusat maupun Di daerah Ya Dan kemudian ini terjadi Mungkin tanggal 4 atau tanggal 5 Begitu ya 2 atau 3 hari setelah Bibitnya itu Muncul di Sekitar NTT Atau Flores Timur ya Dalam hal ini Nah Ya tetapi Sekali lagi Kita kadang-kadang juga Sudah diberikan peringatan Kita kemudian berharap Mudah-mudahan Tidak terjadi Mudah-mudahan Badanya belok Sehingga Antisipasi itu Atau mungkin ada kendala lain juga Ya Ada kendala lain Misalnya Ya kemana kita mau Bergerak Tempat pengungsian Tempat pengungsian Tidak disiapkan Karena 2 hari itu Bukan waktu yang Apa Lama begitu loh Ini kan sangat singkat Rentangnya Begitu Dengan medan Kita tahu sendiri Misalnya Adonara itu Di ujung Pulau Flores Di ujung timur Pulau Flores Tidak mudah memang Ya tidak mudah Jadi Ya itulah yang terjadi Akhirnya Kemudian Ada Banjir Bandang Kemudian ada Longsor Dan Menimbun rumah warga Sehingga Banyak yang Meninggal Kan begitu Kalau tadi kita dengar dari Wakil Gubernur NTT Yang diprioritaskan sekarang Adalah mengevakuasi Yang diduga Ada korban Yang masih tertimbun Ya Tadi makanya Kenapa Dibutuhkan alat berat Pak Joseph Tadi mengatakan Untuk evakuasi Jenasa Untuk Menggeser Pohon-pohon Atau bangunan Yang runtuh Begitu Ini Bagaimana sebetulnya Bang Apakah Karena kan Ketika kita hidup Di daerah yang Rawan bencana Ini kan Di sekian daerah Ada potensinya Bagaimana mengantisipasi Ini supaya Dalam waktu singkat Sekarang Sekarang kita bicara Kita bisa memberi Bantuan itu Dan Tepat sasaran Iya Nomor satu Ini kan Mitigasi dibutuhkan Pada dasarnya Ini sudah Dibicarakan Di editorial Kemarin Ya mitigasi itu kan Mengurangi Risiko bencana Peringatan dari BMKG Sebetulnya Bagian dari mitigasi Tetapi memang Praktik di lapangan Tidak semudah yang Kita diskusikan Karena tadi kita lihat Kendala dan Lain-lain Kemudian Bagaimana kita bisa Segera Mencapai Lokasi Begitu kan Memang Perlu Transportasi Udara Saya kira Helikopter Untuk mendeteksi juga Dimana daerah-daerah Yang perlu Dibantu Segera Begitu Kemudian juga bisa Melalui alat komunikasi Informasi dari masyarakat Misalnya ada posko Itu tadi Pak Wagob Mengatakan Itu posko itu Sebagai tempat Untuk menyalurkan Bantuan Tapi juga sebagai Sarana komunikasi Dan informasi Nah dari situlah Kita bisa menetapkan Prioritas mana Yang perlu Kita Lakukan Begitu Kalau bicara Siapa yang harus Memberikan bantuan Bang Tentunya kan Pemerintah Setempat Tapi kalau kita Melihat juga Kemungkinan besar Banyak yang Juga terkena musibah itu Secara mental Juga mungkin Tidak begitu siap Dan logikanya kan Berarti Orang-orang dari luar NTT lah Yang harus membantu Saudara-saudara kita Di NTT Pertanyaannya Bang Apakah itu bisa Langsung dilakukan Atau memang Harus menunggu Komando Katakan begitu Dari pemerintah pusat dulu Saya kira tidak ya Kemarin kalau kita Lihat di foto-foto Di video-video Itu kan Masyarakat yang Katakanlah selamat Itu kemudian Segera memberikan Bantuan kepada Tetangga Keluarga Saudara-saudaranya Yang tertimpa Musibah itu Begitu loh Lalu kemudian Komunitas NTT Di luar NTT Misalnya Itu juga Melakukan penggalangan Kemudian Ada juga Contohnya Benih baik Misalnya Itu juga Sudah melakukan Pengumpulan Dana Untuk diberikan Kepada Para pengungsi Misalnya Di sana Jadi Semua bisa bergerak Termasuk Pemerintah pusat Tetapi memang Yang utama adalah Pemerintah daerah Kenapa? Karena dia Wilayah yang terdekat Dengan lokasi bencana Daerah-daerah di sekitarnya Bagaimana? Ya boleh juga Ya Daerah sekitarnya Itu kan banyak sekali Yang kena Tapi mungkin Yang tidak kena Bisa juga memberikan Bantuan Saya kira Nah Tidak usah Menunggu komando Begitu Tidak usah Memberi komando Apa yang bisa kita lakukan Dalam waktu segera Ya harus kita lakukan Begitu Cuma memang Nanti Biasanya kalau di awal Emang Berantakan Begitu kan Ya karena kita Masih melihat situasi Tetapi nanti Segera Saya kira hari ini Sudah terkoordinasi Ya mulai terkoordinasi Karena Presiden sudah Memerintahkan Beberapa pejabat Dari mulai Kepala BNPP Sampai Kapolri Menteri Sosial TNI Ini akan ada Satu komando Tentu saja komandonya Ya BNPB Begitu Sebagai badan Penanggulangan Bencana Kalau kita melihat Beberapa berita Di harian media Indonesia Hari ini Bang Usman Ditulis Ada berita Di halaman 9 ini Seroja Maksudnya Nama Siklone Mengancam Banyak daerah Lalu Kepala BMKG Juga mengatakan Bahwa Antisipasi Badai ini Karena sebagai Dampak Peralihan Musim Dan fenomena Iklim global Ya kita kan Tidak ingin terjadi Tapi kita harus bersiap Nah bagaimana ini Bisa disiapkan oleh Baik Saudara-saudara kita Di NTT Ataupun daerah-daerah Yang mungkin Akan terkena Siklon ini Bang Ya saya kira Apa yang terjadi Di NTT Kemudian Peringatan dari BMKG Sudah menjadi Peringatan dini Ya Nah Bisa Dideteksikan Itu arahnya Seperti apa Sebetulnya Nah karena itu Daerah-daerah Yang menjadi Tempat dia lewat Ini Siklon Seroja ini Itu bisa Mengantisipasi Harus bersiap Harus bersiap Harus bersiap Kalau tidak nanti Dampaknya akan Parah juga Seperti kasus Di NTT ini Adonara Bagaimana kita Mau membantu Teman-teman Saudara kita Di NTT Akan kita bahas Selepas jeda Bang Usman Dan Pemisi kita bersama kami Editorial Media Indonesia Kembali selesai Headline News Pukul 8 Waktu Indonesia Terima kasih Masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Bang Usman Kalau kita Melihat bencana ini Prioritas pertama Pasti adalah Menyelamatkan Nyawa yang Masih bertahan Dan kita juga Melihat tadi Untuk mengevakuasi Kalau masih ada Kemungkinan jenazah-jenazah Tapi pertanyaannya Bang Setelah ini Apa yang bisa dilakukan Oleh pemerintah setempat Agar kemudian Penderitaan tidak berkepanjangan Karena beberapa kali Kejadian bencana Justru setelahnya Itu malah Makin hebat Kondisi Penderitaan yang terjadi Ya tentu saja Rehabilitasi ya Rehabilitasi Berbagai hal Termasuk rumah warga Misalnya Dan mungkin bisa dipikirkan Apakah harus direlokasi Atau tidak Dan seperti itu penting Oke Supaya besok-besok Bila ada Bencana itu Mitigasinya bisa berjalan Dengan baik Yang kedua juga Rehabilitasi Infrastruktur Ya karena Infrastruktur Bagi masyarakat Di sana Adalah urat nadi Seekonomian Ya mereka Banyak yang Melayan Petani Yang membutuhkan Infrastruktur jalan Untuk membawa Hasil panen Hasil tangkapan Misalnya itu untuk Menghidupi dirinya Begitu Terkait dengan Permukiman Memang yang Paling penting juga Jangan terlalu jauh Dari Tempat pekerjaan mereka Begitu Kalau memang mau Direlokasi Begitu kan Nah Kemudian juga Direhabilitasi Bentuk bangunannya Harus dipikirkan juga Ya supaya Nanti lebih tahan Terhadap bencana Kira-kira Itu yang Perlu dilakukan Dan bantuan sosial Itu juga menjadi Penyangga Ya penyangga sementara Kehidupan warga Supaya Mereka bisa hidup Secara layak Apakah itu Misalkan lokasi pengungsian Yang bagus Kemudian juga Yang sanitasinya baik Dan kemudian juga Bantuan dalam bentuk Makanan Begitu Baik Kita akan coba Mendengarkan pendapat Pemirsa kita Bang Usman Kita sudah terhubung Dengan pemirsa Metro TV Saya akan menyapa Pak Eduard Di Curup Bengkulu Pak Eduard Selamat pagi Selamat pagi Media Indonesia Selamat pagi Silahkan Pak Eduard Pertama sebagai bangsa Indonesia Sebagai bangsa Indonesia Kita menyampaikan Prihatin yang sangat mendalam Merasa dukacita Yang sangat mendalam Dengan musibah Yang dimenimpa Para saudara-saudara kita Di daerah Indonesia Bagi timur Ya Yang kedua Apa yang dimaksudkan oleh Bedaya Direktual Media Indonesia ini Bahwa Pemerintah harus hadir Di saat Perayaannya Menterita Ini kenyataannya Sudah dilaksanakan Dengan instruksi Dari Presiden Bertindak cepatnya Menggerak cepatnya BNPB Tetapi tadi Garis bawahi Bawahi yang bertanggung jawab Terumah Maksudnya BPBD Karena pemerintah Di daerah yang tahu lokasi Yang ketiga Yang ketiga Bang Usman Mengatakan Baru sadar Rehabilitasi Betul Semua Ada hal yang tertinggal Saya dengar Rehabilitasi Secara psikologis Kejiwaan Pasti banyak trauma Anak-anak yang merasa Dukanya luar dalam Luar biasa Karena Keluarganya Ada yang hilang Ada yang meninggal Ada yang apa Ini yang perlu juga Rehabilitasi Agar mereka bisa hidup normal Yang ketiga Saya sesalkan Masih ada politisi Kita yang Mempolitisir Masalah ini Untuk mencari popularitas Dengan Mengeskreditikan pemerintah Itu BNK Harman Orang asli sana Ngapain Ngomong begitu Dia gak sadar Di dalam SBI Tulu Baik Terima kasih Pak Eduard Di Curug Bengkulu Selamat pagi Pak Di belakang Pak Eduard Ada Pak Ihwan Di Jember Jawa Timur Pak Ihwan Selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Bang Usman Selamat pagi Pak Ihwan Yang namanya Human error Dan natural error Itu bencana alam Memang Gak bisa dihindari Tetapi Yang lebih hebat lagi Kalau sudah bencana manusia Mengaitannya dengan moralitas Itu lebih hebat lagi Tapi yang jadi masalah Sekarang Bencana alam itu Sebenarnya Natural error itu Sebenarnya bisa diantisipasi Evaluasi Kemudian Di Apa Istilahnya itu Nanti kalau sudah Ada kejadian Dikontrol Kemudian Direhabilitasi Nah yang jadi masalah Bagaimana pemerintah daerah Berbuat seperti itu Nah kalau Misalnya antisipasi Ini kan kita bisa memprediksi Sebenarnya Berdasarkan rambalan ilmiah Kemudian Kemudian memetak Sebenarnya ada apa Di daerahnya Kemudian evaluasi Ya Di atas itu ada apa Selain Apa Mungkin Terjadi kerusakan hutan Dan sebagainya Sehingga terjadi Kegundulan Ini mempercepat Apa Tekanan Air yang luar biasa Kemudian Antisipasi Evaluasi Dan kontrol Dan pemerintah pusat Sudah jelas itu Harus segera memberikan Instruksi Seperti yang disampaikan Oleh Pak Jokowi sendiri Tapi yang menjadi masalah Rehabilitasi itu Harus segera Kalau tidak Ini penderitaan ini Berlarut-larut Jadi kewajiban negara Adalah mengakui Menjamin Melindungi Kepada warga negaranya Bahkan Mendistribusikan Apa yang menjadi Kewajibannya Terhadap apa yang terjadi Pada lingkungan Yang seperti sekarang ini Ini masih akan Terjadi lagi Di Nusa Tenggara Jadi harus ada Sekali lagi Antisipasi Evaluasi Kontrol Rehabilitasi Saya ingin tahu gitu Terima kasih Terima kasih Pak Iwan Di Jember Jawa Timur Selamat pagi Di belakang Pak Iwan Ada Ibu Lia Di Makassar Sulawesi Selatan Ibu Lia Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bu Pendapat Ibu Ya jadi pertama Turut-turut Saya perhatikan Pak Ia Untuk penderitaan Saudara kita di NTP Kemudian tentang Masalah-masalah Untuk mengikut penderitaan Tadi ini Kan ada tiga hal ini Pak Eh dua Yang saya tahu Itu adalah Pertama itu Dari sisi material Dan sisi moral Ya jadi Ini pendistribusian ini Saya lihat ini Selama ini ada bencana Pendistribusian bantuan itu Itu yang perlu diperbaiki Pak Karena saya pernah lihat langsung itu Bantuan dari Di Palu Itu Bantuan bertumput Tapi masyarakat di sana Menderita Karena ini Pendistribusannya Tidak sampai Iya betul Jadi ini Mulai dari dulu Dari Aceh Lombok Kemudian Palung Itu Bantuan saya rasa Bangsa kita itu Cukup pekah Ya Kapan ada pencana Pasti bantuan itu Mengalir Penyalurannya ya Ya betul Penyalurannya Pendistribusannya ini Ini harus diperhatikan ini Supaya Bantuan banyak Dan memang sampai Kepada yang membutuhkan Ini bertumpu Pak Saya itu lihat langsung Bantuan bertumpu Padahal masyarakat di sana Menderita Perlu ini Perlu itu Dan sebagainya Inilah barangkali Salah satu ini Kemudian Meririnya juga ini Pak Karena ini Biasa Dimana ada bencana Pasti ada Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Mengambil Jalan pintas Ya Mengambil kesempatan Dalam kesempitan Ini perlu juga dijaga ini Pak Ya Diperhatikan juga ini Diawasi Supaya Penderitaan orang itu Jangan bertambah lagi Sudah menderita Tidak sampai lagi bantuan Kemudian Fisiknya lagi Fisiknya nih Karena ada orang-orang Yang menggunakan Bantuan-bantuan tadi ini Dengan kepentingan sendiri Atau kepentingan Kinggol dan sebagainya Ini barangkali Kita bangsa kita ini Kalau cukup pekasar Bangsa kita cukup paka Pak Begitu ada bencana Pasti mengalahir bantuan Ya Tetapi itu tadi Penistribusannya yang kurang Maksimal Sehingga masih terjadi Keuang-keluang masyarakat Itulah yang perlu diperhatikan Pada pemerintah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bulia di Makassar Sulawesi Selatan Di belakang bulia Ada Pak Bambang Sabtono Di Surakarta, Jawa Tengah Pak Bambang Selamat pagi Pak Selamat pagi Metro TV Dan selamat pagi Saudaraku Bangsa Indonesia Selamat pagi Silahkan Pak Bambang Bangsa Indonesia Berduka cipa Atas bencana banjir Dan tanah langsor Yang terjadi di NTT Pada minggu 4 April yang lalu Bencana tersebut telah mengakibatkan 86 orang meninggal dunia Puluhan orang hilang Puluhan orang terlupa Dan ada 26 ratusan orang mengungsi Selain itu mas Bahwa bencana banjir bandang Dan tanah langsor ini Tuga telah menyebabkan Ratusan rumah rusak Kemudian juga harta benda hilang Dan lingkungan yang terpubur lumpur Nah dalam situasi dan kondisi Seperti itulah mas Maka yang harus diprioritaskan adalah Segerakan bantuan untuk mengikis Atau mengurangi penderitaan Dari para korban Antara lain Satu Mengevakuasi korban Yang masih tertimbun Dua Kebutuhan sandang Pangan dan papan Bagi para pengungsi Tiga Membersihkan dan menata Lingkungan maupun infrastruktur Oleh karenanya mas Sudah sangat tepat Apabila Presiden Jokowi Dodo Langsung menginstruksikan Kepada para Menteri Kapolri Panglima TNI Untuk membantu korban bencana tersebut Bahwa bencana banjir Bandang dan tanah longsor tersebut Mas Diakibatkan adanya Cuaca ekstrim Untuk itulah Masyarakat harus tetap pas pada Dan memperhatikan informasi Dari BMKG Karena Kondisi sekarang Dan beberapa waktu ke depan Bahwa beberapa wilayah Masih dilanda cuaca ekstrim Yang berpotensi Menyebabkan terjadinya Bencana banjir Maupun tanah longsor Nah sekarang ini mas Bukan waktunya Untuk saling menyalahkan Akan tetapi Yang dibutuhkan Adalah Kerja bersama Kerja nyata Kerja keras Dan kerja tepat Untuk menangani korban Terima kasih mas Terima kasih Pak Bambang Sabtono Di Surakata Jawa Tengah Selamat pagi Pendapat para pemirsa Sangat membantu Tapi kita harus jadadah dulu Bang Usman dan bisa Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Sekiranya kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mekanisme penyalurannya Siapa yang menyalurkan Supaya tepat sasaran Dan kemudian Bisa membantu korban Bagaimana Bang? Ya Saya kira memang Itu menjadi persoalan Karena itu perlu Koordinasi Pubera dan Posko Kemudian BNPB Atau Kemensos lah Dalam hal ini Kalau untuk bantuan logistik Misalnya Itu bisa Berkoordinasi Ya supaya Tidak menumpuk Di satu tempat Tetapi ada yang Kekurangan Di tempat lain Kalau menumpuk semua Bagus Betulnya Begitu Kita lebih baik Berlebih Daripada Berkekurangan Begitu Tetapi jangan sampai Berlebih di satu tempat Tapi kekurangan Di tempat lain Satu orang mendapatkan Terlalu banyak Sementara yang lain Sedikit Nah Tetapi masyarakat kita ini Kan sebetulnya Sangat Sangat dermawan Ketika dia mendapatkan Lebih Dia biasanya akan Membagikan kepada Saudaranya yang Tidak mendapatkan Kasus Bansos kemarin Itu banyak juga Seperti itu Dia dapat dua Satunya dikasihkan Kepada tetangganya Yang tidak mendapatkan Misalnya Hal seperti itu Itu Biasa terjadi Di masyarakat Indonesia Tapi Mekanisme penyaluran bantuan Ini memang harus Diperbaiki kan Bang Soal bantuan-bantuan Bencana ini Saya setuju Itu harus diperbaiki Karena Begitu banyaknya Orang yang mau Memberikan bantuan Maka perlu Orkestrasi lah Kira-kira seperti itu Komandonya harus ada Harus ada komando Kemudian juga Seperti Misalnya Kalau Media Group Kita punya yayasan Misalnya Itu kan selalu Ada fokus-fokus tertentu Dari para dermawan ini Ada fokus Yang membangun Sekolah Katakanlah Merehabilitasi Sarana pendidikan Tetapi ada yang fokus Di urusan perumahan Misalnya Ada yang fokus lagi Di urusan Makanan Misalnya Nah hal seperti itu Kan harus ada yang Mengorresasi Harus ada yang Memanage Itu Menjadi hal yang Perlu diperbaiki Terus Dari hari ke hari Dari bencana ke bencana Bicara bencana kan Ada Aturan-aturan ya Bang Yang tadi saya sempat Tanyakan di awal Kalau bencana nasional Bencana daerah Itu seperti apa Dan apa sih Manfaatnya Apakah memang Misalnya Kalau kita melihat Yang terjadi di NTT Memang harus Menjadi bencana nasional Baru Bantuan itu Lebih banyak Lebih masif Atau Sebenarnya Tidak perlu berstatus Seperti itu Harusnya bisa juga Dibantu Tadi Pak Edward Menyebut sempat Menyinggung Anggota DPR Asal NTT Beni Kaharman Kalau yang saya baca Dari pemberitaan Beni Kaharman Itu kan Mendesak Pemerintah Untuk menetapkan NTT Kasus NTT Ini sebagai Bencana nasional Tetapi memang Penetapan status Bencana nasional Itu ada aturannya Berdasarkan undang-undang Penanggulangan bencana Misalnya Dilihat dari Jumlah korban Kemudian Dilihat dari Kerugian harta benda Kemudian Dilihat dari Cakupan wilayah Luasnya Luasnya Kemudian Dilihat lagi dari Kerugian ekonomi Ada lima Faktor Yang harus Diperhatikan Ketika menetapkan Status bencana nasional Dan ketika Sebuah bencana Ditetapan sebagai Bencana nasional Maka pada dasar Kita menerima Bantuan dari Internasional Oh Nah Sejauh ini Kita kan masih bisa Menanggulangi bencana ini Begitu Dan seperti yang saya Sampaikan Ini kan Status ini Ada konsekuensinya Tidak begitu saja Mudah Dan Aceh misalnya Itu skalanya Jumlah korbannya 200 ribu Tsunami Misalnya Cakupannya Juga sangat luas Kerugian harta benda Dampak ekonomi Maka ditetapkan Bencana nasional Dan kemudian Muncullah Bantuan asing Covid misalnya Bencana nasional Kita kan dapat Bantuan Misalnya Peralatan Vaksin Sampai masker Misalkan di awal-awal Begitu Nah dalam kasus NTT So far Sejauh ini Kita itu bisa Menanggulik sendiri Baik pemerintah daerah Maupun pemerintah pusat Dalam hal ini BNPB Dan Presiden sudah Menginstruikan Dari Menteri PUPR Untuk rehabilitasi Sampai terpikir Sampai terpikir Kesitu Saya setuju Dengan Pak Edward Tadi Yang memang ada Rehabilitasi Psikologis Karena Pasti ada Guncangan kejiwaan Di para korban Begitu Kalau kita melihat Bang Dari peristiwa ini Apa yang masih Kita harus perbaiki Yang kita pelajari Dari bencana Yang terjadi di NTT Supaya Kalau sampai ada lagi Apalagi Prediksinya Seroja ini Akan Melewati Daerah-daerah lain Atau Bencana Seperti ini juga Di masa depan Karena kita Memang hidup Berdampingan Dengan kemungkinan Bencana Supaya Kita minimalkan Korban jiwa Dan korban yang lain Jadi kalau tadi Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Itu mengatakan Memang makin lama Makin mengecil Dan bisa lenyap Yang terjadi di NTT Ini ya Seroja ini Tetapi memang Masih ada ancaman Lanina Yang sampai Mei yang harus Kita antisipasi Dan ada gelombang tinggi Misalnya itu harus Kita antisipasi Nah kalau mengurangi resiko Itu kan mitigasi bencana Ya mitigasi bencana Banyak yang harus Kita lakukan Misalnya tadi Apakah Satu permukiman Itu cocok Dibangun Di satu tempat Yang rawan bencana Apakah itu Tanah longsor Jangan sampai di tanah yang rendah Rawan longsor Mereka bergerak Misalnya Atau di tepi sungai Misalnya begitu Itu juga harus Kita antisipasi Kemudian juga Peringatan-peringatan Dini yang dilakukan Oleh BMKG Katakanlah itu juga Sebetulnya sebuah Langkah mitigasi Kemudian juga Bagaimana rakyat Dididik Untuk sadar bencana Misalnya Peringatan dini tsunami Apa yang harus dilakukan Peringatan dini Bukan peringatan dini Tapi Kalau ada gempa Apa yang harus mereka lakukan Misalnya begitu Itu juga Literasi bencana Kira-kira seperti itu Itu Perlu dilakukan oleh Kita semua Karena tidak bisa hanya Pemerintah yang bergerak Tidak bisa Tentu saja Sebagai Penggeraknya adalah Pemerintah Karena undang-undang Mengamanatkan Seperti itu Pemerintah yang harus Menanggulangi Bencana Sebagai motor Sebagai penggerak utama Begitu Kira-kira Tapi Masyarakat juga harus Misalnya Bila Direlokasi Dari lokasi bencana Ya maulah Begitu kan Kira-kira Karena memang Kalau tidak ya Bisa Risikonya bisa Bisa tinggi Kemudian yang kedua Yang harus kita benahi Betul sekali adalah Distribusi bantuan Kemudian kecepatan Dalam Mengirimkan Katakanlah Peralatan berat Tidak mudah Memang Tetapi Bukan tidak bisa Kita sudah Mengalami bencana besar Seperti tsunami Aceh Dan kita relatif Baik dalam Menanggulanginya Bang terakhir yang Mungkin Banyak yang ingin Membantu Tapi punya Keterbatasan Mungkin Secara ekonomi Tidak cukup Untuk mengirimkan Uang misalnya Mungkin Apalagi fisik Tidak bisa juga Pergi ke NTT Misalnya Apa yang bisa kita Lakukan Untuk membantu Saudara-saudara kita Di NTT Iya Saya kira Empati itu Penting Empati Mengucapkan Turut berduka Itu sebetulnya Sudah Memberikan Bantuan Secara psikologis Yang sangat Besar Begitu Kalau kita Lihat Apakah perlu Relawan Kesana Misalnya Nanti kita Lihat Nanti kan Ada pengumuman Dari BNPB Kalau diperlukan Kalau tidak bisa Memberikan bantuan Uang Kalau memberikan Bantuan uang Saya kira Banyak lembaga-lembaga Yang menyalurkan Misalnya Tadi Saya sebutkan Bunih baik Misalnya Itu bisa kita Lewat Komunitas Masyarakat NTT Juga mengumpulkan Bantuan dari seluruh Indonesia Misalnya Itu bisa kita Salurkan ke situ Kita semua yang tidak bisa Bisa bantu dengan berdoa Ya dengan berdoa Tentu saja Semoga Saudara-saudara kita Di NTT Bisa segera Dibantu Untuk bangkit kembali Bang Usman Kansong Terima kasih Uang sudah hadir tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Pemirsa Tidak mudah memang Menangani dampak bencana Di tengah situasi Yang serba sulit Lokasi musibah Yang sangat minim Akses seperti di Adonara Butuh kepiawayan Untuk menjangkaunya Namun kita yakin Sangat yakin Dengan kehadiran negara Dan kita semua tentunya Semua masalah Bisa diatasi Saya Lona Samosir Terima kasih Anda sudah menyaksikan Selamat pagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!